Cantaria Sule Ogesow, samolah kita bahagia, di Legisya KPSOS ya Sule Ogesow, KPS Sule Agwisaw Iya pak, aduh ini saya lupa, wih bawa-bawa begini mau kemana Ya saya mudik, mudik pak Gak bisa sekarang, duduk Neng, duduk Iya, saya juga tadi udah dapet pengarahan dari RW, katanya gak boleh, tapi ini si Neng pengen banget ketemu Pasti pengen ketemu sama keluarganya ya kan Udah saya urusin mau Boleh pak Boleh Pak, cari-cari, cari-cari, kenapa Belum bayar Oh iya belum bayar Ini saya juga belum Ini sekalian mau data disini aja Iya Saya kemana pak Tadi itu kemana Hah? Surabaya Ambon Eh Surabaya Sudah bayar Sudah bayar Sudah bayar Sudah bayar Siap-siap Oh itu, apa pak? Ada DP nya pak Ada, ini kita, ini kita jalan tikus Mickey Moss Ini ada dua alternatif Pak ini Ini ada dua alternatif Ya Yang pertama jalan tikus Yang kedua jalan meri Nama-nama Ini Nama-nama 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 Nama Kedip 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 Nih udah tiga kali Siapa? Kedip Ini udah Tulis namanya siapa? Kedip Suparman Hahaha Kamu sama sama dia Jangan-jangan kamu dulu pernah satu lingkung seni ya Ya Suparman Suparman Bapak nama siapa? Hah? Bapak nama siapa? Nama saya? Bersin Ganti lagi Udah Pak saya udah mual Oke Istrinya namanya? Juminten Juminten Oh lahirin Jumat ya Ini pegawai saya bukan istri Pak Oh bukan istrinya? Ya pegawai saya Tapi kan sebentar juga jadi istri Ya bukan Pak ya Oke Anda mau kemana? Ke Surabaya Pak Oh nggak bisa Surabaya udah ada dia? Oh kalau gitu ke kampungnya dia di Tasik Pak Oh Tasik udah Bapak Tasik Saya ke Tasik Berarti Terus saya harus kemana Pak? Kamu ke Majalengka aja masih kosong Ke mana? Ya udah deh nggak apa-apa Yang penting mah mudik aja Oh nggak apa-apa Yang penting mudik Anda berdua? Ya Pak Oh nggak bisa Neng kemana? Ke Surabaya Neng bareng sama ini Tadi saya nggak boleh Hah? Saya 1.200.000 Tadi saya nggak boleh Gimana ini? Ini kan pasangan Ini saya yang pasangan Ini saya yang pasangan Sama dia Kamu ke Majalengka? Iya Ini ke Surabaya Nggak cocok Saya ke Majalengka Karena Bapak nggak boleh Loh bukan nggak boleh Karena Surabaya udah ada dia Pasal dia Bener Ke Tasik ada saya Garut ada dia Bapak Majalengka Neng ke Surabaya Sama dia Ya jangan Gitu Neng Saya sama siapa? Neng Tasik mending ke Tasik Neng coba pikir-pikir lagi Bukan ke mana? Tasik Jalengka lah Kalau Tasik sini Penjalengka Tasik Kamu nggak Garut? Ya saya ikut sampai Garut dulu Nggak bisa Beda jalur ya Tasikin kerup Beda jalur Ya coba Neng bintangnya apa? Bintangnya? Virgo Oh harus ke Tasik Ketasik aja Kok bisa gitu Pak gimana ini? Sejuta 200 Ini DP dulu Pak Berdua Pak Nggak bisa DP Enggak langsung nggak bisa Pul 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 Harus pul Saya harus digesek dulu Hah? Digesek? Jangan nanti ledes Nanti gesek Baik semua ya Berdua Pak Sejuta 200 Iya Pak Sip Jadi nanti tunggu aja Ya Nanti akan ada penjemputan Dari Kapolsek Jangan Kapolsek Kau penasuh Kau penasuh Sama Kapolsek Sama trepel Sama trepel Dari trepel Trepel lah Tapi bacaannya Kapolsek gitu Trepelnya Nah Nanti ingat Kalian Jangan sampai Ribut Ya Maksudnya Jangan sampai ngomong-ngomong Kalau Mudik Jangan Itu harus bisa dijaga Karena Kalau kalian bisa menjaga itu Kalian menjaga kredibilitas saya Sebagai trepel Pak Kalau misalkan ada yang nanya Mudik Jawabnya apa Mudik Tidak 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 Karena pemerintahan dari pusat Pemerintahan daerah itu Sudah mentidakbolehkan Karena kan kita harus Apa namanya Mengikuti aturan pemerintah Tapi karena kalian maksa Sama saya Saya usahakan Jadi Saya kenal sama orang-orang dalem Tidak Jadi kalau nanya Yang penting Mudik Tidak Tidak Jadi kalau nanya Akan ada siapapun Mudik Tidak Tidak Gitu aja Terus Pak mobilnya ini kosong atau penuh Apanya Kalau penuh awas Enggak Ini khusus Oh khusus Jadi kalau saya ke Surabaya sendiri Sendiri Mobilnya sendiri Ini juga sendiri Ini juga sendiri Ini si Neng Saya Apa sendiri Yang penting pakai mobil Ini mobilnya Udah serba AC semua Jadi dingin Kalian harus Bawa pakai jaket semua Jacket Iya Karena ini AC nya AC super Jangan sampai Tidak pakai jaket Kalau tidak pakai jaket Kalian bisa beku Oh Aduh Pernah tahun kemarin Ada yang mudi Dia nggak pakai jaket Dari Subang ke Surabaya Gini Takut Takut Jadi es Pak peku Berarti syarat utamanya itu ya Pokoknya tunggu Nanti saya akan kembali Selain AC Pak Apa Pak Semuanya ada Nah Weeper Weeper biasanya kan di luar Ini Ini karena spesial Karena spesial Itu weeper di dalam Tapi begini Pak Dua-duanya begini Enggak Enggak Pak Kalau yang lain itu Ini karena mobilnya kan Beda daripada yang lain Khususus Biasanya gini Nah Kalau weeper di mobil ini Khusus mudik ini Karena jalannya tikus Weepernya gini Kedepan Ada hiburan juga kita yang lain Dan gimana Siap saya tunggu Kenal pot Kenal pot Nah itu Kenal pot itu bercabang Jadi kenal potnya itu Enggak satu gini Tapi keluar Masuk ke kaca masing-masing Ke kaca masing-masing Kebulnya bagaimana Pak asap Enggak kebul Enggak kebul Jadi yang keluar itu bukan asap Apa itu? Itu musik Oh Ini maaf Nah Kita ke Surabaya nih Ngegas itu suaranya musik Iya Kenal potnya Terus Kalau saya Surabaya Lagunya apa? Surabaya lagunya lagu Tanjung Priuk Tanjung Priuk Oh Begitu digas Brrrrm Tanjung Perak Tanjung Perak Begitu digas Brrrrm Duduk Garut Duduk Garut Duduk Garut Duduk Paling enak Garut Jalengka Pak Kalian lagu baru Berarti saya baru dengar lagu Tanjung Perak Nah kalau ke Majalengka Itu khusus lagu religi Ibadah lah Ibadah lah Ibadah lah Ibadah lah Ibadah lah Mari kita ibadah Gitu Gitu ya Meng Nah Ini udah ada ditulis Udah ditulis Udah ditulis ya Ini tracknya jalurnya gitu Tracknya nih semuanya Oh iya 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 Ingat ya kalian udah Udah bayar semua ya Makasih Pak Dihal dulu nih Terima kasih Pak Terima kasih Pak Pas penyamanannya Semoga selamat sampai tujuan Siap siap Selamat dulu Iya Semoga selamat sampai tujuan ya Pak Ya kemana-mana disini aja dulu Pak lah Saya tanya-tanya dulu Bentar Kalian kena prank Kenapa Karena saya gak jadi pergi Aduh Apa Saya tanya dulu Pak Ya Tadi kan ada musik Ada TV kan biasanya kalo nonton Tipe-tipe 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 Salah Arisan Pak Arisan Pak Arisan Hei ini ada apa ini Sampai ngumpul pas Halma Pak Halma Kelima Pak Nih liat ini yang namanya Ngumpul-ngumpul gini Pertama ini adalah kerumunan Perkerumunan Ini kan lebih dari 50 orang Pak Cuman Bukan masalah itunya Yang kedua Ini udah bawa-bawa ini Barang-barang Bukan ini Pak Arisan Ini berarti kan udah mau mudi kan Sebentar 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 ini saya bawa petugas nih yang lebih kompeten untuk menjelaskan masalah pelarangan mudik ini siap siap Pak wah ini mah saya kenal siapa ini ini mah ketua SOG Citarum ini Pak Igun beda itu beda orang beda orang ini PRW sebentar karena saya tidak punya identitas saya bawa identitas oh bawa identitas mana coba lihat biasanya dompetnya lo reng pak itu lo reng pak waduh ketinggalan gapapa gak usah pake identitas dari PWI itu adalah persatuan persatuan wartawan indonesia yang akan ikut menjelaskan tentang masalah covid ini terutama mudik ini jangan sakit terjadi silahkan silahkan saya duduk pak saya udah capek nih ngejelasin sama ini jadi begini ini siapa ini saya tanya dulu ini saya saya mah masyarakat biasa bukan itu bawa buku bawa duduk dulu pak ini bawa buku saya saya kan mahasiswa Australia mahasiswa dimana kalau mahasiswa Australia itu gak sampai keliling-keliling ngajakin orangmu ya kan lagi libur lagi libur besok saya ke Australia ke Sydney Sydney biar jelas silahkan duduk tolong jelasin pak Igun atau saya jelaskan dulu sebentar ini iya oh harus baca dulu pak iya harus baca kalau itu bapak laporan pereleks oh laporan pereleks bapak kan udah pinter ya pak iya istri masih yang kemarin pak jangan tanya tadi ini pejabat loh pejabat pejabat jadi begini ya gimana pak apalagi anda itu tadi saya lihat dan saya dengar sudah membayar uang kok bisa tahu kok bisa tahu ini ini yang bahaya bahaya ini PRM ini ini oh gitu bapak ngintip dari tadi ya iya ngintip saya ini ini uang dari mana ini maksudnya ini ya uangnya dari dari saya pak bapak jelasin dulu dari PWI ini bapak mau menjelaskan apa jelasin apa dulu sebentar sesuai dengan peraturan pemerintah nah gitu pak bahwa tanggal 6 Mei sampai dengan tanggal 17 Mei itu dilarang mudik tuh saya bilang apa terus pak gimana pak terus gimana eh itu yang pertama sebentar 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 bentar ini lah menjelasin dulu hargai orang berbicara kenapa pemerintah melarang mudik yang pertama menjaga kerumunan dong yang kedua supaya tidak terjadi penyebaran virus-pirus corona klaster baru klaster baru iya tuh tidak hanya virus blu sapir juga harus dijaga oh gitu pak makin itu mau bantu alih baik itu mah jadi begitu pak yang ketiga belum menjaga supaya tidak ada oknum on um berkeliaran nah saya bilang juga apa aduh kalian ini contoh oknum disini pak apa oknum disini contohnya contohnya pak uang diambil dari calon penumpang nah itu karena pemerintah itu kan sudah melarang kemudian pura-pura si trepa dan lain sebagainya itu mengajak mudik pakai jalan tikus banyak yang begitu pak ini jangan sampai terjadi benar jalan tikus mereka tadi juga bilang kayak seperti itu saya bilang jangan hehehe eh sebentar sebentar bukannya situ ya tadi yang apa kenapa bapak bilang saya le emang bapak kenal sama saya itu kan warga sini kan saya disini rw loh bukan saya sama cimahi saya sama cimahi iya maksudnya warga orang sini sebentar pak rw biar duduk perkaranya jelas jelasin dulu tadi ngomong jorok ya rw 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 kan saya bayar ke bapak kan saya bayar ke bapak yang sudah bayar tolong tolong begini saya pengen tau dulu nih juduk perkaranya ini ini kenapa ini yang bayar itu kan kalian udah bayar ongkos itu kan iya mau mudik tau mudik kan dilarang serupaan saya udah bilang kan kalian bayar itu ke siapa ini ke si pak tasik ini pak tasik tasik ini siapa siapa ini pak tasik siapa ini pak ini sepertinya jurus perlokasi siapa ini siapa ucer nge ucer nge ucer masih ada ucer masih ada siapa pak jangan pura-pura begitu ini anak-anak yang kasih duit sama kamu kan iya pak mau mudik kan bilangnya mau mudik mereka terus kenapa kamu diterima uangnya ya saya mah terima orang mereka ngasih depan bapak yang nawarin nawarin apa kan saya mah nanya mau mudik ya mau yaudah sok saya kasih depan yaudah bener gak salah saya ma saya ambil ada jalan tikus ada jalan tikus ada jalan tikus pak sok cek pasti ada jalan tikus ma bener bapak ini ya bener juga kalau masalah itu ma cek aja pasti ada jalan tikus sebentar tidak akan ada asap kalau tidak ada api api tidak tapi tidak akan ada asap dan api kalau tidak ada yang menyulutnya ya yang menyulutnya siapa ini yang menyulutnya siapa ini itu dia masalah kita cari siapa yang menyulutnya nah bentar bentar kita tadi kata pak RW gak boleh boleh gak boleh tapi kata dia boleh loh saya kan bilang saya travel saya travel saya travel superman gitu orang orang tapi kan kalian maksa harus mudik oh kalau kalian maksama yaudah sokat tuh dia mah bener deh iya kenapa kalian tapi sebentar tapi sebentar sebentar sepertinya ini belum ada penerangan dari pemerintah sebentar gimana pak ini tuh ketasik pasti lama hahaha bukan ini masalah penjelasannya masalah penjelasannya yang harus dijelaskan bukan salah saya pak iya tapi masalahnya uang sudah diambil sudah iya ini yang perlu kita yang memberi uang itu siapa mereka saya pak saya tidak meminta cuma mereka tiba-tiba datang nih saya belum duitnya ya saya ambil oh sekarang begini pak RW berarti ini pak sebentar dulu ini berarti kan sudah saya larang ini kenapa kalian mau aduh banal kalian kan saya mau kenapa mau maksa mudik ini kenapa coba emang tugas kalau saya mau mudik mah iya kamu ngasih uang kan ke Sule kan iya ini sebagai travel iya dia ngakunya sebagai apa travel nah kalian ini terjebak terjebak sebetulnya saya ini adalah saya yang harus menjelaskan itu sebetulnya enggak mohon maaf nah sebetulnya saya ini adalah intel satgas jadi saya intel satgas kopit jadi bapak mancing kita mancing kalian dan ternyata yang bandel itu kalian ini uang jadi barang bukti nanti di kantor pusat kantornya dimana ini di lapang badminton kalau begitu kalian harus dibawa untuk dilakukan penyuluhan karena kalian sudah bandel orang-orang sudah mengikuti aturan pemerintah tapi kalian kekeh mau mudik sekarang mudik itu gampang tinggal virtual video call telegram dan yang lain-lain yaudah ini jadi barang bukti sebentar kita periksa dulu ini legalitasnya saya kan sehat pak kenapa ini periksa sekarang legalitas maksudnya tadi menyebutkan bahwa jelaskan pak jelaskan jelaskan kalau saya kan jelas sebagai petugas ada identitas yaudah jelas tapi gini pak kalian mengakui kesalahan berarti kalau sudah mengakui kesalahan jangan diulangi hadiah untuk kalian kalian akan menyanyikan lagu oleh ketua satgas yaa apa bisa nyanyi kan gak bisa pak waduh gak bisa nyanyi pak apa bisa nyanyi pak apa bisa nyanyi pak apa bisa nyanyi pak masa saya sebagai tolong dihibur kalian kan kalian ya mereka ini kan gak bisa mudik pak jangan sedih walaupun gak mudik tetapi kita tetap bisa enjoy bisa gembira tetap bisa merayakan hari no itu lebaran yaa dengan tetap semangat dan gembira yaa yaa minta maaf minta maaf kita hiburan saja yaa minta maaf sama siapa minta maaf sama siapa kita sama sama saling memaafkan gak bisa mereka salah minta maaf sama saya minta maaf yaa 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 yaa